Amanda seperti apa mungkin bisa diceritakan lagi kepada teman-teman media Sebuah karakter yang sangat baru Sebelumnya aku memainkan karakter yang full menggunakan hijab Ceritanya dia orang Belanda asli Jadi banyak sekali tantangan dalam film ini Yang membuat syutingnya jadi menyenangkan Membuat aku juga jadi berkepuk Kita bersyukur pas kita lagi reading selama dua bulan itu Kita mendapatkan seorang coach Belanda Namanya Derek Mudah-mudahan dia datang hari ini Yang mungkin lebih susah bukan hanya menghafal bahasa Belandanya Tapi lebih susah itu mungkin Ngomong bahasa yang kita pakai sehari-hari Dengan logat yang kita gak pernah pakai Itu yang lumayan susah untuk continuity-nya Dan soalnya juga di Belanda itu setiap orang itu beda cara ngomongnya Dan kita akhirnya memilih untuk satu Terus bertahan sama itu selama kita syuting Tapi kita bersyukur juga disana kita ada tim Tim orang Belanda juga yang pasif banget pas Indonesia Mereka membantu kita untuk Ngomong bahasa Belanda dan dijaga kita semua Sama-sama-sama banget Dan bahkan aku ngerasanya baru mulai ngerasa pasif itu ketika udah ada di Belanda Karena kan udah banyak-banyak denger langsung Logat mereka segala macem Jadi baru ngerasa matengnya lumayan mateng tuh pas sejalannya syuting gitu Dan seneng banget karena ada tim Belanda yang memang jago bahasa Indonesia Jadi aku sempat ngiruin juga logat-logat Belandanya saat berbicara bahasa Indonesia Ya itu aku ulang lagi kita ada reading 2 bulan dan aku udah kenal Amanda udah lama banget Sebenernya udah kenal pertama dari kecil dari tahun 2013 2014 jadi udah kenal Tapi kan masih hari sini bukan kemestri antara berani sama Amanda ya Lebih kemestri antara Nicholas sama Kodija Jujur ya ada beberapa sometimes agak susah Ada juga kita dibantu banget sama Ibu Hadra Ya maksudnya dia juga ngasih tau gak boleh sampe segini nih guys Tetep matanya dijaga maksudnya caranya gimana semuanya Dan ya dia sangat kayaknya gampang banget ngeklik sama seorang aktris bertalenta seperti ini ya Wow aku sangat-sangat kritis Dari pertama kali reading tuh udah kritis banget sama skenario sama karakternya Aku seneng banget main sama lawan-main yang memang kritis gitu Jadi kayak kita sama-sama bisa bener-bener mengeksplore karakter kita Mengeksplore skripnya And ya I think dia orang yang sangat kolaboratif juga Jadi sangat membantu lawan-mainnya untuk bisa sama-sama Yuk bagus yuk bareng-bareng gitu Amanda hampir sama dia juga jujur anak kritis banget Dan talented banget Dia banyak ngebantu aku juga Soalnya dia bukan hanya menerima tapi juga memberi energi masuk ke dalam berlating Dan iya tapi aku juga harus berterima kasih banget bukan sama Amanda doang Tapi juga sama Ibu Hadra soalnya dia ngebantu banget juga Ngebantu banget 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 Dan iya kalo Amanda sama orang ya Emang kita semua udah tau bisa liat Emang anak ya sweet girl dan apa namanya kritis juga Pendiriannya kuat sih kadang-kadang Kadang-kadang agak sedikit kayak Keras kepala, batu Kita berdua keras kepala soalnya Batu sama-sama batu Tapi kita Hasil untuk menggunakan karakter masing-masing ya Dan mereka kan akhirnya menjatuh cinta sama Nicholas sama Kodija Jadi ya itu yang kita pengen sih Jatuh cinta bukan hanya Nicholas dan Kodija Tapi juga Joko yang ternyata surprisingly sangat lucu Dan apa namanya, Rita, Kamala, Fatima Kita emang ingin mereka berjatuh cinta sama karakter ini Dan dengan jatuh cinta mereka mempelajari pelajaran yang dirasakan oleh karakter-karakter masing-masing Kalo aku sih jujur, gimana ya, jauh tapi lumayan deket Jauhnya tuh karena dia kan emang orang Belanda asli gitu kan Jadi dari backgroundnya udah beda Dari wataknya gitu kan orang Poli kan pasti beda Aduh salah di wawancara Jadi gerak tubuhnya juga lumayan beda Mungkin yang mirip adalah perjalanan yang dialami oleh Kodija sih gitu Karena kita masing-masing masih punya lah masa lalu yang kita susali gitu Dan disini aku bisa sangat relate dengan Kodija gitu Itu sih paling Pertama dinginnya Belanda, aku ulangi lagi tuh emang Mungkin buat kalian tuh kayak, oke kita akhirnya menggigil Tapi setiap kali sebelum take, sebelum action kita menggigil Baga-maga botol hangat, ada heat pack Kalo bisa berdekat tegatan soalnya dingin itu dingin angin, lumayan merasa banget Dan pengalaman itu tuh ya, itu salah satunya Setiap kali habis syuting, kita ada berkumpul bareng-bareng jalan-jalan Soalnya syuting sana sehat banget Terus biasanya always jam 6 sore udah selesai syuting Jadi ya pengalaman setiap hari tuh pengalaman disana Soalnya aku juga baru pertama kali syuting luar negeri Dari pengalaman aku ya, aku kan memang selalu main filmnya yang cukup drama romance ya Tapi sekarang aku perhatiin, fans-fans tuh udah lebih hijauinnya sih Udah lebih dewasa, udah lebih tintar Memilih maksudnya kayak memahami bahwa ini cuma sebagai karakter Dan mereka cukup menghargai primasi kita ya, personalisement Jadi emang sekarang, bukan fans sih Penggemar penonton lah film-film Indonesia Udah mulai bisa membedakan realita sama filmnya Sudah bisa menerima ya Sudah bisa menerima Dulu kan agak lumayan dipaksa tuh Tapi kayak sekarang mungkin karena banyak udah pemain yang merasakan K raised Joker Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax K inh酷it Sub indo by broth3rmax Terima kasih.